Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel saya Kali ini saya kedatangkan TV LED SHAP24 Dengan kondisi mati total Lampu indikator tidak nyala sama sekali Televisi ini tipenya LC24LE1701 Nah ini bagian blok mesinnya Disini power supply jadi satu dengan mainboard utama Nanti saya akan coba ukur dulu di bagian elko Terutama fuse dulu apa putus atau tidak Terus di elko Ini nanti akan saya ukur di elko tegangan 450V Saya akan ukur apa short atau tidak Juga kemudian di elko ini Yang dua ini Nanti akan saya ukur Short atau tidaknya Oke lanjut teman Nah teman-teman Kemudian saya akan mengukur terutama untuk fuse nya dulu Saya menggunakan skala x100 ohm Fuse terukur tidak putus Bagus Kemudian Elko 450V nya akan saya ukur Apakah ada yang short Tidak bergerak Dibalik harus bergerak Berarti tidak ada yang short Di sini Untuk diodanya akan saya ukur juga Dioda-diodanya Bagus 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 Dioda bagus semua teman-teman Kemudian selanjutnya Saya akan mengukur output Dari power supply nya Terutama di elko Ini Saya akan ukur Balik-balik Bergerak Dibalik Balik ke 0 Jarum testernya Berarti bagus Tidak ada yang short Kemudian ini yang satunya Oke kita balik Ternyata tidak ada yang short Untuk selanjutnya Dioda output nya Diodanya juga Bagus ternyata Ternyata di Sini terukur Tidak ada yang short Tapi tidak ada Tegangan output nya Yang keluar Jadi tegangan masih di sekitar Input Dari Tegangan AC Di elko 45V Ada Tegangannya Selanjutnya Saya akan mengukur Disini ada Sebuah resistor Ini Nilainya 22 22 Kilo Merah Merah Orange Ini saya akan ukur Saya akan menggunakan skala Kali 1 Kilo Bergerak Saya balik Bergerak Resistor yang satunya Ini Saya ukur Juga Bagus Tidak putus Oke Lanjut Nah teman-teman Tadi saya sudah Lakukan pengukuran Fuse Elko Dioda Dioda Semua Tidak ada yang short Terus Setelah saya ukur Disini Ada sebuah Mosfet Ternyata Mosfetnya Sudah Short Terutama di bagian Gate Dan G Dan S Sudah Nyatu Nanti Akan saya Ganti dulu Mosfetnya Oke Teman-teman Lanjut Nah ini Mosfetnya Sudah Saya lepas Tipenya 11 N65 Nah teman-teman Setelah saya Lakukan Pengecekan Dan Pengukuran Kerusakan Pada komponen Di power supply Selain Mosfetnya Yang short Ternyata Ada IC Driftnya Juga Yang short Nah ini Mungkin Untuk mencari ICnya Mungkin Agak lama Sehingga Saya akan Mengambil Keputusan Untuk memasang Gacun Saja Dulu Saya akan Pasang Gacun Nanti Kabel Hitam Dari Gacun Saya pasang Di Negatif Dari Kapasitor 450V 450V Dipakai Untuk setelan Trimpot Posisikan Pada Posisi Paling Rendah Oke Sekarang Akan Saya Coba Saya Coba Hidupkan Nah Sekarang Saya Coba Colokkan Stacker Disini Terlihat Lampu Indikator Sudah Menyala Akan Saya On Kan Saya On Kan Dulu Lampu Indikator Sudah Hijau Oke Sudah Menyala Sekarang Kan Saya Coba Colokkan Antenanya Kita Lihat Gambarnya Oke Teman Teman Sudah Bisa Hidup Normal Saya Rasa Cukup Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh